oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga suka wadi semua ketemu lagi bareng saya radin ruli di mencekam ya pastinya kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian yang belum lama terjadi jadi ceritanya beberapa tahun kemarin tuh saya buka usaha online shop dan yang namanya buka usaha online shop tuh kan harus mencari barang ya karena saya menjual barang orang gitu ya saya mencari barang yang harganya menurut saya murah gitu ya harganya kalau dijual kembali tuh saya bisa dapet untung yang cukup besar gitu ya akhirnya seiring berjalannya waktu ketemu dengan beberapa penjual dan saya menemukan satu penjual yang udah harganya murah tapi juga orangnya enak komunikasinya diajak kerjasamanya enak gitu dan seiringnya berjalan seiring dengan berjalannya waktu akhirnya saya dan temen penjual ini akhirnya akrab gitu ya kami dekat akhirnya sebut aja namanya Cipto nah Cipto ini seorang penjual online yang cukup ulet gitu ya sampai akhirnya dia berhasil usaha online nya dan bisa membeli rumah sendiri sebelumnya kontrak ya walaupun rumahnya rumah subsidi ya tapi saya bukan menjelekan atau mendiskreditkan rumah bersubsidi ya cuma yang kebetulan didapat sama Cipto ini adalah rumah subsidi yang jauh dari perkotaan gitu ya jalannya tuh naik turun terus kemudian banyak jurang yang curam gitu ya agak ngeri kalo kesana sebenernya kalo ya dia kasih tau lah lokasinya disitu gitu ya tapi karena sudah sedekat itu saya dan Cipto akhirnya saya mencoba untuk mampir ke rumahnya Cipto ini karena Cipto juga minta mampir dong gitu ya sebagai satu bentuk apresiasi saya ya ke Cipto dan saya juga punya satu orang lagi teman yang bermain di bisnis online ini kita sebut aja namanya Haris lah ya akhirnya saya sama Haris memutuskan untuk berjanjian ke rumah Cipto di suatu waktu gitu ya kita ke rumah Cipto bareng tapi sebelumnya kita cari oleh-oleh dulu kemudian beli hadiah lah ya untuk rumah barunya kita memutusin bareng sih waktu itu beli kipas angin untuk rumah barunya Cipto Cipto waktu itu hari ketiga hari ketiga Cipto tinggal di rumah barunya dan ya sudah kita berangkat dari rumah agak sorean ya jam 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 tigaan lah jam tigaan sampai jam empat gitu yang yang kalau kita prediksikan jam lima tuh sudah sampai di rumahnya Cipto ya sudah kita berangkat naik mobil ya yang nyetir Haris saya duduk di sebelah Haris ya itu yang tadi saya bilang perjalanannya cukup menyeramkan ya walaupun masih sore tapi ya karena jalanannya kecil dan curam ada jurang gitu ya tapi ya Alhamdulillah kita berhasil melewati jalanan yang terjal dan curam itu gitu ya masuklah kita ke perumahan yang dimana disitu Cipto tinggal gitu ya perumahannya sebenarnya cukup luas ya jadi kayak membentuk sebuah lingkaran gitu ya lingkaran pemukiman yang di tengahnya juga masih ada beberapa rumah masuk kemudian ya ada kegiatan sore hari para warga disana gitu ya kalau saya itu orangnya emang kebetulan suka memperhatikan hal-hal yang gak penting gitu ya jadi kita masuk ke perumahan itu saya ngeliat ada orang-orang jualan gitu ya kayak tukang baso lagi ngelayanin tukang baso yang pake motor gitu ngelayanin anak-anak yang beli gitu ya lagi pada ngumpul disitu kemudian saya jalan lagi lewat lagi sedikit di sebelah kiri jalan ada anak-anak usia 4 atau 5 tahun gitu perempuan lucu itu lagi main sepeda berdua sama temennya gak tau apa yang di utak-atik gitu ya sepedanya kemudian saya juga jalan lagi ngeliat lagi bapak-bapak lagi ngeci motor gitu ya terus kemudian belok kanan nah di belok kanan ini ada warung 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 kelontong warung sembako gitu lah ya sembako yang ya saya liat ada aktivitas orang beli gitu segala macem nah setelahnya ada ibu-ibu ibu-ibu rumpi sore hari gitu ya bertiga yang dua berdiri yang satu lagi duduk di semacam teras rumah gitu lah di depannya gitu ya saya membuka jendela karena itu mungkin sudah menjadi etika di perumahan gitu ya jadi saya permisi permisi gitu nah terus saya melihat lagi ada bapak-bapak lagi bersihin kolam gitu nah mulai dari situ tuh saya ngerasa aneh nih anehnya bau kayak ada bau benda terbakar gitu kalau bahasa kita disini nyebutnya bau sangit gitu gak tau di temen-temen apa bahasanya bau sangit kemudian telinga saya ini kayak hmm kayak kerasa kemaskan air gitu loh gimana sih kayak kalau dipukul gini itu kerasa deng-deng gitu sedikit agak aneh gitu di pendengaran saya tapi udahlah saya abaikan mana saya lihat lagi alamat yang sudah diberikan sama Cipto nih akhirnya gak jauh oh itu jadi saya melihat Cipto di depan rumahnya tuh dia keluar rumah terus melambai tangan gitu melambai tangan oh itu udah sampai beberapa rumah lagi akhirnya sampai kita keluar mobil di sebelah rumah si Cipto ini ada anaknya Cipto namanya Dimas masih kecil SD lah kelas 2 lah ya kelas 2 apa kelas 3 gitu lagi main basket lagi asik mungkin ya jadi biasanya kalau ketemu saya si Dimas nih agak lumayan dekat ya langsung nyamperin langsung salam gitu ya salim gitu ya nah terus ya sudah lah mungkin lagi asik main sendiri akhirnya saya masuk ke rumah Cipto dari sambutannya Cipto sih sebenarnya gak ada yang aneh tapi ada beberapa hal yang buat saya tuh sedikit janggal yang pertama rumah Cipto ini udah keliatan rapi banget gitu biasanya ini mah sepengalaman saya ya 2 hari 3 hari baru pindah rumah tuh biasanya masih ada ya even gak bisa dibilang berantakan juga tapi ada barang-barang yang biasanya belum ditap atau belum ditaruh di tempat yang semestinya gitu jadi kayak ada yang barang-barang yang belum dipasangin di tempatnya gitu ya atau belum atau gak ada tempatnya bahkan gitu ya biasanya tuh masih agak sedikit berantakan tapi rumah Cipto ini semua udah rapi gitu bahkan ada lukisan ada jam ding-ding segala macem mungkin terdengar tidak aneh tapi buat saya aneh kenapa? karena sebelumnya saya pernah main ke kontrakannya Cipto gitu ya Cipto ini single parent ya jadi dia tinggal sama anaknya aja dia tuh barang-barangnya belum sebanyak ini waktu di kontrakkan apalagi ada lukisan gitu lukisan itu kayak hal yang aneh aja gitu dan ya oke lah gampangnya si Cipto ini beli rumah yang sudah sama isinya gitu mungkin atau dia sempat belanja segala macem dulu saya mau nanya hal itu tak tersinggung aja cuma buat saya itu sedikit agak jenggal nah oke lah kita abaikan kemudian setelah ngobrol sedikit disambut baik dengan Cipto ada hal aneh lainnya yang mana Cipto nih menyediakan kami makanan yang luar biasa komplit gitu ya dan kami tahu Cipto tuh gak bisa masak gitu jadi segala macemnya tuh dia kalau makan ya beli gitu dan waktu itu Cipto bilang ini dia masakin semuanya khusus untuk saya dan Haris saya sama Haris saling pandang ya beneran nih masak kayak itu di depan nih hidangannya nih ada ayam goreng ada tumis kangkung ada capcay ada mie ada ikan gitu ya hidangan yang begitu kayak dimatal tuh wah menggoda selera sekali gitu ya ya aromanya juga otomatisnya gila sih bisa masak sehebat ini Cipto ternyata gitu dalam hati ya walaupun sekali lagi itu ada itu adalah sedikit kejanggalan untuk saya hmm sebelum berangkat ke rumah Cipto saya dan Haris sudah memutuskan bersama kalau kita akan pulang sebelum maghrib gitu ya jam 6 pulang jam 6 kurang kita balik lagi kan sampai sana kurang lebih jam 5 sejam cukup lah ya untuk bertamu ya akhirnya kita ngobrol banyak terus barang-barang yang kita bawa gitu ya kipas angin dan oleh-oleh ya kita bawa makanan lah oleh-oleh untuk Cipto udah kita turunin oh iya kita juga sebelum berangkat udah sempat makan dulu waktu nyari oleh-oleh itu sama hadiah karena lapar jadi ya kita makan dulu sebelum sampai ke rumah Cipto dan kita bahkan beli air gitu ya beli air karena takut Cipto ini gak ready untuk nerima tamu gitu barangkali airnya masih kurang gitu makanya kita gak mau ngerepotin air kita bawa air beli sih di minimarket sebelum perjalanan akhirnya pas sampai sana dan Cipto nawarin makan kita gak gak makan karena masih kenyang banget ya sudah waktu itu di rumah Cipto ada satu keanehan lagi dimana handphone saya tuh sama sekali gak 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 ada notifikasi sebenarnya sinyal ada ya tapi kok gak gimana ya biasanya entah yang oke lah gak ada yang whatsapp gitu tapi kan ada notifikasi sosial media ada notifikasi online shop dan segala macem gitu harusnya masuk gitu ya tapi ini gak ada sama sekali buat saya itu aneh sih ya dan jam maghrib yang kita sudah tentukan sebelumnya ternyata terlewat sudah jam 6 lebih 10 dan kami sama sekali gak mendengar suara azan waktu itu wah udah lewat nih akhirnya kita izin pulang sama Cipto sama mas Haris kita balik sudah kita pamit saya dan mas Haris pamit ya pulang kita ke mobil tapi dalam perjalanan ke mobil tuh ini hari udah mulai gelap ya saya masih melihat Dimas bermain basket bukannya disuruh masuk ya dalam hati ya Cipto nih gimana nih anaknya maghrib-maghrib kok masih main di luar ya sudah akhirnya kita pamit dan dalam perjalanan maghrib yang sudah mulai gelap itu kami melihat kan belok nih bapak-bapak yang lagi beresin kolam lagi bersihin kolam gitu ya di depan rumahnya itu masih beresin kolam gitu wah kok ini aktivitas seperti ini maghrib-maghrib masih dilakukan gitu ya apa emang kebiasaan disini maghrib itu hal yang biasa aja gitu ya ya akhirnya jalan lagi mobil saya melihat lagi ada warung ya yang tadi saya ceritain di pengkolan itu ada warung sembako dan pembelinya pembelinya masih sama masih sama perempuan ya saya ingat banget yang belinya itu perempuan wah udah aneh nih dan bau sangit bau terbakar itu semakin menusuk ke hidung ini ya sudahlah kita jalan lagi kita make sure lagi di perjalanan dan benar saya melihat lagi tukang baso yang dikerebuti anak-anak aktivitasnya sebenarnya terlihat normal ya tapi kayaknya tidak ada yang berubah dari tadi sampai sore sampai kesini gitu ada anak-anak yang lagi ngantri beli baso dan saya lihat lagi di seberang jalannya ada dua anak perempuan yang bermain sepeda sama seperti ketika kami baru datang itu juga bapak-bapak yang lagi nyuci motor wah gak masuk di akal sih terus saya merinding banget saya sama mas Haris nih gak begitu banyak ngomong gitu ya kami cuma ngerasain hawa dan hal yang aneh saja selama perjalanan melewati komplek itu entah apa yang terjadi waktu itu sampai akhirnya kami kami keluar dari komplek itu dan ketemu jalan besar baru deh itu notifikasi semua masuk kayak handphone itu rame berdenting gitu ya wah kayak kami baru keluar dari sebuah tempat yang entah apa namanya gitu ya wah saya gak bisa ngegambarin rasa takut saya waktu itu yang jelas melewati perumahan itu kayak waktunya bener-bener terhenti ya kami lumayan tidak banyak bicara di mobil sampai akhirnya kita menepi di rumahnya mas Haris karena rumah saya dan mas Haris itu deket gitu ya sampai di rumah mas Haris baru kami ngecek handphone gitu ya kalau saya sih udah ngecek ya maksudnya mas Haris ngecek handphone ternyata ada message ada whatsapp dari Cipto dimana disitu Cipto nanya katanya emang ke rumah ditungguin nih saya gitu terus si mas Haris nunjukin whatsappnya ke saya dan saya bilang gila sih ini gila kita kan barusan ke rumahnya Cipto gitu loh terus kenapa Cipto ngomong gitu gitu akhirnya kami sepakat untuk tidak menceritakan kejadian ini ke Cipto gitu kita cuma bilang iya maaf nih kita gak jadi kesana minta maaf ke Cipto dan kalau temen-temen tau di belakang di kursi jok belakang dimana kami membeli oleh-oleh dan kipas angin tadi semuanya masih ada masih ada di jok belakang udah kita turunin udah kita kasih ke Cipto gitu semua gak gak masuk yakal sih dan gak tau apa ini dan mungkin temen-temen semua pernah ngalamin hal seperti ini saya gak tau ya dan itu dia cerita yang dikirimin sama Mbak Elma terima kasih ceritanya Mbak Elma serem banget ya ceritanya sekali lagi kalau buat temen-temen yang punya cerita menyeramkan seperti ini silahkan bisa dikirim langsung aja ke email di podcast.ceritahorror at gmail.com baik itu rekaman audio maupun tulisan dan jangan lupa di subscribe di share video ini di like komen kalau perlu dan sampai jumpa di mencekam episode selanjutnya saya Radin Ruli pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih